. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya kabarnya sedang mencari sosok penyerang. Persija Jakarta berburu striker untuk menggantikan pemain andalannya, yakni Marco Simic. Selain itu, Persija Jakarta juga ingin mempertajam lini serang demi menyongsong Liga 1 musim depan. Begitu pula dengan Persebaya Surabaya yang mencari bomber asing di lini depan. Pasalnya, Persebaya Surabaya melepas striker asal Belanda yaitu Arsenio Valpor. Ditambah lagi pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso terang-terangan mengatakan bahwa timnya sedang mencari sosok penyerang asing. Persebaya Surabaya bahkan sudah mendapatkan tiga pemain asing lainnya untuk memperkuat tim musim depan. Beberapa pemain langsung dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Tentunya yang tak kalah gacor dari penyerang Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya yang dilepas. Sosok striker asal Pantai Gading bernama Sergei Sdebleh dihubungkan dengan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Hal itu terlihat pada akun Instagram pribadi at Debleh Sergei pada Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Sergei Sdebleh mengunggah momen dirinya sedang merumput bersama tim kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Unik Yerevan. Pada unggahan tersebut pendukung Persija Jakarta, Jakmania memberikan komentar. Jakmania meminta Sergei Sdebleh untuk gabung Persija Jakarta. Supporter Persebaya Surabaya, Bonek tak mau kalah demi mendapatkan Sergei Sdebleh. Bonek juga ingin Sergei Sdebleh berseragam Persebaya Surabaya. Jakmania dan Bonek rupanya terpukau dengan torehan gol Sergei Sdebleh. Sergei Sdebleh mampu mengoleksi 20 gol dan 4 asis dalam 22 pertandingan. Tak khayal jika Jakmania dan Bonek ingin tim kesayangannya punya mesin pencetak gol seperti Sergei Sdebleh.